Setelah 2 tahun pendidikan terdampak COVID-19, Korwil Bidang Pendidikan Kecematan Patimuan menggelar Jalan Sehat. Diharapkan dengan Jalan Sehat mampu memberikan semangat, motivasi, dan spirit pada guru, kompak satu visi, satu tujuan. Dalam rangka memperingati HUD ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021, Korwil Bidang Pendidikan Kecematan Patimuan gelar Jalan Sehat. Jalan Sehat sejauh 20 km dilepas Korwil Pendidikan Kecematan Patimuan, Supriyadno, diikuti sekitar 500 guru sekecematan Patimuan, terdiri dari guru PAUD, TK, RA, SD, SMP, MTS, SMA, dan MA, dengan ketat menjalankan protokol kesehatan. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecematan Patimuan, Supriyadno, mengatakan, Jalan Sehat dipilih untuk mengakhiri COVID-19 karena selama 2 tahun ini pendidikan terdampak COVID-19. Dengan Jalan Sehat diharapkan dapat meningkatkan imun, hatinya bahagia, dan mampu memberikan semangat, memotivasi, dan spirit kepada guru. Pendidikan bisa bangkit dan normal kembali. Korwil Patimuan Kompak, 1 visi dan 1 tujuan. PAUD, TK, RA, SD, SMP, MTS, SMA, dan MA. Sekitar jumlah kurang lebih 500 guru sekecematan Patimuan. Hari ini hadir semua dalam rangka memperingati hari kita, namanya hari guru. Dari Cilocop Ramianah Banyuas TV melaporkan. Jalan Sehat adalah ini relevan dengan umpaya untuk Patimuan juga punya semangat berbeda untuk mengakhiri COVID-19 dengan kecepatan. Dengan Jalan Sehat, kita meningkatkan imun, hatinya bahagia, masuk ke dalam hati-hati-hati doorpress, sehingga cuma yang kuat. Kegiatan yang nanti mampu mengkompakkan teman-teman semuanya. Jadi di Patimuan, 1 visi, 1 tujuan. Terima kasih telah menonton!